Menaklukan kota sihir jelit 16. Karena mereka tidak penasaran lagi. Sekarang mereka pasrah. Dan ini bukan calon korban yang cocok. Itulah sebabnya ku katakan bahwa upacara pengorbanan itu takkan bisa terlaksana. Ui Kong Hwesho bertanya, kenapa bisa begitu, kak? Entahlah. Suasana sel penahanan itu tiba-tiba berubah sekali. Tidak ada semangat penasaran, semangat mempertahankan hidup, atau takut mati. Yang ada adalah suasana pasrah, damai. Ketarat. Tokoh-tokoh peklian Hwe di Lemkoan itu pusing. Mereka benar-benar merasa berantakan, dan syalnya, mereka tidak tahu pasti apa penyebabnya. Ilmu gaib mereka pun tidak dapat menemukan jawaban. Sukma-sukma gentayangan yang biasanya memenuhi kota bunga persik mereka, entah kenapa sekarang lumpuh terbelenggu. Jadi, satu-satunya jalan untuk memulihkan kekuatan kita, adalah dengan mengorbankan putri kakak Siaw, Tai Yehutat mulai cari perkara lagi. Itu kalau kakak Siaw rela. Kini Siawok tuh benar-benar terpojok, tak terasa dalam hatinya dia memaki Tai Yehutat, bahkan juga memaki dewa-dewanya sendiri. Habis memaki ia kaget sendiri, bagaimana kalau dewa-dewa marah dan mengutuknya. Siawok tuh mencoba mengalihkan pembicaraan, tindakan apa yang akan kita ambil terhadap pohtong pengsi anjing Mamcu, dan Li Uyok. Kakak Siaw, pembicaraan soal pengorbanan belum selesai kok sudah mau bicara soal lain? Satu persatu, begitu. Di bawah sorot metu, tajam Hang Pai Oke, Siawok tuh meratap dalam hati. Namun ia harus menjawab, dan ia pun menjawab, Kakak Hang, aku minta waktu untuk berpikir. Harap dimaklumi, aku adalah satu-satunya keluargaku, darah dagingku, semenjak istriku meninggal. Tanda petik. Kakak Hang, kita bisa kehabisan waktu, Tai Yehutat menghasut. Maka keluarlah keputusan dari mulut Hang Pai Oke, Saudara Siaw, aku beri waktu sampai besok malam. Besok tengah malam kita adakan pertemuan kembali, dan saat itu Saudara Siaw harus memberikan jawabannya kepadaku dan kepada saudara-saudara lainnya di sini. Keputusan sudah keluar dan Siawok tuh tak dapat membantahnya lagi. Pertemuan pun dibubarkan. Malam itu Tai Yehutat melindungi dirinya dengan penangkal guna-guna berangkap-perangkap, ia khawatir Siawok tuh saking marahnya akan menyantet mampus dirinya. Di kalangan peklian HWE, santet menyantet sesama teman adalah hal biasa. Pertemuan untuk mendengarkan jawaban Siawok tuh belum diadakan, siang itu sudah terjadi perkembangan baru. Belasan kapal besar mendekati Dermaga dari arah timur, merapat ke Dermaga dan menumpahkan isinya berupa prajurit-prajurit kerajaan yang jumlahnya 2.500 orang, dua kali lipat dibandingkan prajurit di Lemkoan yang jumlahnya cuma seribu. Prajurit itu berbaris tegap di Dermaga, komandannya adalah seorang lelaki tegap berusia 40 tahun, namanya Tia Siang Peng, membawa sebuah kapak yang tajamnya bolak-balik dan tengah-tengahnya bertombak, panjang tangkai. Nya pun sepanjang tangkai tombak. Senjata yang nampaknya cocok dengan sosok tubuhnya yang besar berotot. Yang mendampingi komandan pasukan itu ternyata adalah Tiam Gai. Inilah pasukan yang berhasil didatangkan Tiam Gai dari kanton, setelah ia melapor ke sana. Di Dermaga, pasukan itu berbaris sebentar untuk diperiksa oleh Tia Siang Peng, kemudian berangkatlah pasukan itu memasuki kota Lemkoan. Waktu para pimpinan peklian HWE mendengar, mereka tergopoh-gopoh berkumpul di kota Bunga Persik. Kita harus segera mempersenjatai anggota-anggota kita, ditambah dengan pasukan Lemkoan yang komandonya sudah dipegang saudara Kang Leong. Meskipun kalah jumlah, tetapi dengan senjata api di tangan kita, tentu perlawanan kita akan jauh lebih kuat, kata Wikong Hwe Siopanik sambil meremas-remas kedua telapak tangannya sendiri. Jangan! Sebaiknya kita dan orang-orang kita mundur dulu keluar kota, ke pegunungan, dan menyusun perlawanan gerilya dari situ usul imian. Kong! Pihak kita belum siap berhadapan secara kekerasan. Hang Peoke sendiri nampak kebingungan. Dalam urusan-urusan Gai Palias mengundang bala tentara langit dia jago, namun menghadapi urusan duniawi begini dia bingung. Seandainya ilmu gaib peklian Hwe belum semerosot sekarang, tidak perlu tokoh-tokoh peklian Hwe ini kebingungan, bahkan seandainya yang datang dua kali lipat jumlahnya. Dengan ilmu gaib mereka yang beraneka coraknya, mereka bahkan akan bisa berbalik menguasai pasukan musuh seperti yang pernah mereka lakukan atas Lo Lame Hong. Namun celakanya, ilmu gaib mereka saat itu justru sedang gembos tanpa diketahui sebab-sebabnya. Dalam membicarakan datangnya pasukan dari kanton itu, tak sepatah katapun tokoh-tokoh peklian Hwe itu berani bicara tentang ilmu gaib. Mereka jadi kikuk dan canggung dengan keahlian mereka sendiri yang selama ini mereka geluti. Bagaimana? Saudara Kang Hang Pai Oke menanyai Kang Leong. Kang Leong sendiri sebetulnya tidak setenang kelihatannya. Jimat penambah kewibawaannya yang selama ini manjur dan berhasil mempesona orang-orang Lame Koan, sekarang tidak mempan lagi. Terpaksa menghadapi masalah ini harus menggunakan care normal. Setelah putar otak sebentar, dia menjawab. Kita tidak perlu buru-buru menganggap bahwa pihak kita dan pihak mereka akan bertempur. Meskipun mereka datang karena laporan si anjing mancu yang bernama Tiam Gai itu, tetapi masih ada kemungkinan aku berkelit dan berpura-pura di depan mereka, sehingga komandannya tidak termakan sepenuhnya oleh omongan Tiam Gai. Kita bersiaga, tetapi jangan menunjukkan sikap bermusuhan, siapa tahu aku masih bisa menempuh care yang mengandalkan licinnya lidah. Lagipula tokoh-tokoh masyarakat Lame Koan masih menganggap aku sebagai tokoh pembasmi peklian HWE yang dapat diandalkan. Ini adalah modal yang bisa kita garap. Jadi tanya si Yauhoktu. Biar aku temui komandannya dengan berpura. Pura beri tiket baik, berangkatlah sekarang. Satu hal lagi kalau boleh kukatakan. Kakak Hang, silakan, Saudara Kang. Kalau boleh kumohon pemegang keuangan kita, Saudara Im Yan Kong untuk menyediakan uang cukup banyak. Barangkali bisa memperlancar urusan dengan anjing mancu yang rakus-rakus itu. Hang Peoke tertawa, Saudara Im, sediakan itu. Kang Leong meninggalkan pertemuan itu. Lebih dulu ia ke gedung pengadilan yang menjadi kantornya, di tempat itu ia mendengar laporan seorang anak buahnya, bahwa pasukan yang datang dari kanton itu menggelar perkemahari di sebuah tempat terbuka di sebelah timur kota. Siapkan joli perintah Kang Leong. Tak lama kemudian, dengan pengiring yang sedikit sekali dan tidak bersenjata, Kang Leong naik tandu tertutup menuju ke perkemahan pasukan kanton. Dalam joli, Kang Leong terus-menerus membaca mantra untuk memperlemah ketahanan jiwa komandan pasukan kanton yang bakal ditemuinya. Biarpun terasa sekali kemerosotan pengaruh pekelian HWE di Lemkoan, dan Kang Leong sendiri pun merasakan kalau mantranya seperti hanya berhamburan di udara tanpa menyentuh. Sasarannya, Kang Leong tetap melakukannya sebagai upaya untung-untungan. Tiba di depan perkemahan, dengan bendera-bendera yang berkibar-kibar dan kelihatannya angker dalam suasana perang, dengkul Kang Leong agak gemetar juga. Bagaimana kalau si komandan ini sudah lebih dulu dipengaruhi oleh perwira-perwira istana seperti Tiam Gai, Kui Tek Lem, dan lain-lainnya? Namun Kang Leong melangkah juga mendekati satu regu penjaga yang berjaga di depan perkemahan. Dengan sopan Kang Leong memberi hormat lebih dulu kepada prajurit-prajurit rendahan itu, katanya, Aku adalah Kang Leong, yang dipercaya oleh masyarakat Lemkoan untuk memimping mereka selama pemimpin yang baru belum ditentukan dari kegubernuran. Sebenarnya aku hanya seorang hakim yang tidak tahu seluk-beluk memimpin tentara, namun karena rakyat Lemkoan mendesak aku. Bicara sampai di sini, Kang Leong menyadari bahwa omongannya terlalu berlebihan untuk hanya minta izin lewat kepada sekelompok prajurit rendahan. Maka ia lalu mengubah nada kata-katanya, Aku Kang Leong, mewakili rakyat Lemkoan, mohon izin menemui komandan pasukan ini. Kami laporkan dulu ke dalam, silakan menunggu, Chuan Kang, sahut komandan regu penjaga, lalu seorang bawahannya disuruhnya melapor ke dalam. Sementara menunggu, Kang Leong mondar-mandir di bawah tiang bendera di depan perkemahan. Ada semacam tradisi militer yang sudah berabad-abad, kalau suatu negara hendak memberangkatkan tentara untuk memerangi negara lain, biasanya diadakan upacara peki, sembah yang bendera dengan maksud menambah keangkeran bendera itu di medan perang kelak. Waktu Kang Leong menyadarinya, ia kaget karena merasa telah berbuat kesalahan, buru-buru ia menyingkir dari bawah bendera. Menurut kepercayaannya, agar jiwanya tidak tertindih oleh wibawa bendera yang mungkin sudah disembahyangi waktu hendak berangkat dari kanton itu. Prajurit yang melapor ke dalam tadi sudah keluar kembali, katanya, komandan mempersilahkan tuang Kang masuk ke rumahnya. Pengiring-pengiringku bagaimana? Tanya Kang Leong. Sebaiknya tetap di luar saja. Tidak apa-apa. Bukankah Tuan Kang tidak datang dengan maksud bermusuhan? Tentu saja tidak. Apakah komandan kalian menganggap kami musuh? Tentu tidak juga. Kenapa Tuan Kang berpikiran begitu? Barangkali saja komandan kalian sudah mendengar berita yang keliru tentang kota ini, sehingga kalian datang dengan senjata lengkap seolah-olah menghadapi musuh padahal kami adalah warga negara yang patuh. Soal itu, jelaskan saja nanti kepada komandan kami. Kami cuma bawahan yang tidak berhak mengambil keputusan. Siapa nama komandan kalian Tia Xiangpeng? Kang Leong tiba di kemah yang paling besar dan paling tengah dari perkemahan prajurit itu. Ia langsung masuk menghadap Tia Xiangpeng duduk gagah di kursinya, lengkap dengan serangan militernya, kapak ganda bertombaknya tersandar di sebelah kursinya. Tapi yang membuat Kang Leong bergetar adalah ketika melihat di ruangan itu juga nampak Witek Lam dan Tiam Gai yang sudah pernah hendak ditangkap dan diuber-uber oleh Kang Leong, juga Cu Tong Liang yang meskipun masih kelihatan agak lemah namun sudah dapat duduk dengan baik di kursi, serta Lo Lam Hang yang matanya bersinar jernih, menandakan kalau akal sehatnya sudah pulih sepenuhnya. Baik Cu Tong Liang maupun Lo Lam Hang adalah mantan korban Santet Pek Lian Hwe. Melihat keempat perwira istana itu, Kang Leong pun mengeluh dalam hatinya. Nampaknya upayaku untuk mempengaruhi si anjing mancu Tia Xiangpeng ini akan mengalami hambatan serius. Namun Kang Leong lebih dulu memberi hormat kepada Tia Xiangpeng. Ia mengatasnamakan seluruh warga Lem Koan. Kemudian waktu melihat keempat perwira istana itu, ia pura-pura kaget, Lo, kenapa Tuan-Tuan juga ada di sini? Aku menyangka dulu Tuan-Tuan adalah, koma adalah gembong-gembong peklian Hwe, sehingga kau berhak mengejar kami, bahkan menjanjikan hadiah atas kepala kami potong Tiam Gai gemas sambil meremas-remas tangannya. Namun Kuitek Lem menyabarkan rekannya itu, tenanglah dulu, saudara Tiam. Dengarkan dulu badut ini mau omong apa. Alangkah mendongkolnya Kang Leong. Apalagi sebagai tokoh yang biasa dihormati warga Lem Koan, sekarang dia dibiarkan tetap berdiri dan tidak ada yang mengambilkan kursi. Namun demi suksesnya tugasnya, ia menahan diri sebisa-bisanya. Katanya kepada Kuitek Lem, harap Tuan-Tuan maklumi. Waktu itu aku begitu tertekan karena mendapat kepercayaan seluruh warga Lem Koan, setelah komandan Bong dibunuh secara licik oleh bangsat-bangsat peklian Hwe. Padahal aku ini tidak mampu memikul tugas seberat ini. Maka pikiranku jadi dipenuhi prasangka, sampai pernah menyangka Tuan-Tuan adalah orang peklian Hwe. Kalau tahu Tuan-Tuan ini adalah abdi-abdi kerajaan, seperti juga aku, tentu aku akan memperlakukan Tuan-Tuan dengan hormat. Untuk kepasaranku dulu, aku mohon Tuan-Tuan memaafkan. Jangan bicara berteleteletias yang pengmenukas dengan suaranya yang kasar. Katakan maksud kedatangan Tuan-Tuan ke sini. Baik, supaya aku tidak membuang-buang waktu Tuan komandan, aku langsung katakan saja. Aku mewakili warga Lem Koan, menanyakan kedatangan pasukan perang ini bermaksud apa. Terus terang, warga Lem Koan yang selama ini hidup damai, bahkan membayangkan perang pun tidak pernah, menjadi ketakutan melihat kedatangan pasukan sehebat ini. Lalu mereka mengutus aku menemui Tuan, meskipun aku sendiri agak ketakutan. Mendengar kelihayan Kang Leong berbicara dan mengambil hati, Kui Tek Lem merasa khawatir dalam hati, wah kali ini yang berbahaya bukan santetnya, tetapi bibirnya yang bermadu itu jangan-jangan akan mampu mempengaruhi Tia Siang Peng yang rada bebal ini. Terdengar Tia Siang Peng sudah menjawab, singkat dan kasar, sesuai wataknya, kedatangan pasukan Kuya tentu saja untuk menumpas Peklian HWE. Kang Leong mengangguk-angguk, Peklian HWE, organisasi bawah tanah dari sisa-sisa dinasti Beng yang memimpikan kebangkitan kembali dinasti Beng itu. Ya, memang beberapa tahun yang lalu pernah ku dengar tentang organisasi semacam itu, meskipun beritanya lemah dan berasal dari sumber yang kabur. Memang patut ditumpas. Jadi komandan Tia ini ditugasi menumpas Peklian HWE di seluruh provinsi ini. Bukan di seluruh provinsi, tapi khusus di Lamkoan. Kang Leong pura-pura menunjukkan wajah heran, loh. Rasanya kami para abdi-abdi negara di Lamkoan ini masih mampu mengendalikan keadaan, dan belum sampai harus merepotkan pemerintahan yang di atas kami. Tiam Gai tertawa dingin, Peklian HWE di kota ini sudah keterlaluan. Mereka berani menyerbu penjara untuk mengacau, berani menyantet perwira-perwira istana, meyelundupkan orang-orang yang menduduki berbagai tempat terhormat dalam masyarakat, dan yang paling gawat adalah, menyimpan ribuan pucuk senjata api yang kelak akan digunakan untuk memerontak. Kang Leong pura-pura kaget sambil meninju telapak tangannya sendiri, ah, benarkah itu? Tiam Gai tertawa dingin melihat lagak Kang Leong itu. Harusnya Tuan Kang mengetahuinya, kenapa malah pura-pura kaget? Sahut Kang Leong, soal meningkatnya kegiatan bangsat-bangsat itu di Lamkoan, memang aku sudah cukup merasakannya beberapa waktu yang lalu. Dimulai sejak terbunuhnya N.I.O. in Hwe dan pembantu rumahnya di dalam rumahnya sendiri. Aku terkejut ketika di ruang bawah tanah N.I.O. in Hwe ada altar pemujaan Gaiya Peklian Hwe. Chuan Kui tentu tahu sendiri soal ini. Begitulah Kang Leong sengaja membawa bawah Kui Teklem, yang saat itu masih dalam penyamaran dan sedang menumpang di rumah N.I.O. in Hwe. Rupanya Kang Leong berpendapat, kalau ingin bohongnya kelihatan sempurna dan tidak terbongkar, maka harus dicampuri dengan kenyataan yang bisa disaksikan orang lain. Itulah semacam teknik berbohong tingkat tinggi. Kui Teklem hanya mendengu saja, tetapi kuatir Tia Sengpeng akan terpengaruh karena lihainya Kang Leong bersilat lidah. Kang Leong melanjutkan, sejak ku ketahui bahwa N.I.O. in Hwe adalah orang Peklian Hwe yang entah sudah berapa tahun bersembunyi rapi di belakang kedoknya sebagai tokoh terhormat di Lemkoan, maka aku pun menduga tentunya tokoh Peklian Hwe di Lemkoan ini tidak hanya N.I.O. in Hwe. Soal ini sudah pernah ku bicarakan dengan almarhum Komandan Bong Pengun, sayang Komandan Bong menanggapinya tidak bersungguh-sungguh. Terpaksa aku bekerja sendirian. Ku pilih orang-orangku yang benar-benar dapat ku percaya, ku mata-matai tokoh-tokoh Lemkoan yang kira-kira adalah orang Peklian Hwe. Ku akui, aku tidak pintar dalam mengendalikan tugas-tugas rahasia macam ini, aku memang amatiran. Hanya terdorong kecintaanku kepada warga Lemkoan maka aku nekat lakukan ini. Aku terlalu curiga kepada setiap orang yang gerak-geriknya tidak wajar sedikit saja. Karena kebodohanku dan kecurigaanku itulah maka aku sempat keliru sangka terhadap Chuan Kui dan teman-temannya, menyangka mereka sebagai kaki tangan Peklian Hwe. Chuan Kui, sekali lagi aku mohon maaf kepadamu dan kepada teman-temanmu. Tias yang pengulai mengangguk-angguk mendengar cerita Kang Leong yang rapi, meyakinkan, apalagi ditopang beberapa fakta yang diketahui umum. Para agen kerajaan mulai cemas kalau Tias yang pengbenar-benar terpengaruh, maka Tiam Gai yang paling berangasan itu pun menukas tajam. Jelaskan kenapa kau menyantai teman-teman kami Lo Lem Hong, Pang Hui Beng dan Cu Tong Liang, sehingga yang satu berhasil kalian peralat, yang satu lagi menjadi gila, dan satu lagi menderita bisu, lumpuh dan hilang ingatan untuk sementara. Jelaskan pula, kenapa kalian juga menangkap kakak Oh Tong Peng, dan Li Uyok. Mendengar tuduhan ini, Kang Leong dengan lihainya berpura-pura penasaran, Cuon Tiam, apa-apaan yang Cuon katarkan ini? Aku menyantet Cuon-Tuan yang menjadi agen-agen kerajaan ini? Mana? Bisa? Aku sendiri bahkan hampir menjadi korban santet ketika suatu pagi di depan pintu rumahku ditemukan bangkai burung berbulu hitam yang lehernya diikat terat dengan kain merah. Cuon Tiam juga menuduh aku menangkap Cuon Oh Tong Peng, mana buktinya? Apakah Cuon Tiam melihat dengan metu kepala Cuon sendiri? Atau jangan-jangan Cuon hanya mendengar bisikan yang disebarluaskan bangsat-bangsat peklian HWE sebagai usaha adu domba antara kita sebagai sesama abdi negara? Jangan lupa, bangsat-bangsat peklian HWE itu sangat licik, tidak mustahil mereka berusaha mengadu domba kita, dan Cuon Tiam agaknya sudah termakan oleh hasutan itu. Aku dengan segala kekuranganku bahkan mempertaruhkan nyawa untuk membasmi peklian HWE dan melindungi rakyat Lemkoan. Rakyat Lemkoan tentu masih ingat, pada waktu pemakamannya NIO in HWE aku mengambil tindakan dengan menangkap Tabib Siawotu, yang kucurige sebagai orang peklian HWE, dan sempat ku penjarakan beberapa hari sebelum ku lepaskan kembali karena ternyata dugaanku keliru. Sampai detik ini pun aku masih mengerahkan tenaga dan pikiran untuk menggulung habis peklian HWE sampai ke akar-akarnya di Lemkoan ini, bagaimana mungkin Cuon Tiam malahan menuduh aku? Serentetan perkataan itu diucapkan dengan gaya pemain sandiwara kawakan. Kontan tuduhan Tiam Gai tadi terpatahkan. Tetapi Tiam Gai masih ngotot, tetapi kenapa waktu aku dan saudaraku datang ke rumahmu untuk menanyakan nasib kakak Oh Tongpeng, malahan kau mengerahkan orang-orangmu untuk menangkap kami? Bahkan ketika kami berdua sudah di jalanan pun kau terus mengejar kami, dan berteriak kepada orang-orang di jalanan bahwa kamilah orang-orang peklian HWE, sehingga kami hampir dikeroyok seluruh warga Lemkoan yang mempercayai hasutanmu. Sudah ku katakan tadi, dalam kekurang tawanku akan tugas-tugas sandi, karena aku tidak tahu banyak seluk-beluknya, aku pun sempat mencurigai Tuan Tiam dan kawan-kawannya sebagai orang-orang peklian HWE. Habis, tindak tanduk Tuan Tiam dan kawan-kawannya sendiri juga agak aneh. Tias yang peng tidak mau dirinya hanya menjadi penonton orang berdebat, katanya. Sudahlah. Dalam situasi macam ini memang mudah timbul percik-percik kecurigaan di antara sesama kawan sekalipun. Kong Leong bersorak dalam hati mendengar kata-kata sesama kawan itu. Itulah tanda nyetias yang pengulai mempercayai Kang Leong dan menganggap sebagai sesama kawan, suatu lampu hijau bagi keberhasilan tugasnya. Sedang buat para agen kerajaan, itulah tanda bahwa kecemasan mereka menjadi kenyataan. Tias yang peng terkecoh oleh kelicikan Kang Leong, Kang Leong berhasil tampil sebagai orang yang sama sekali tak bersangkut paut dengan peklian HWE. Tiam Gai mengepal tinjunya dan mengeram dalam hati, entah bagaimana caranya bisa melucuti kedok bajingan ini di depan Tias yang peng, sekaligus di hadapan masyarakat Lemkoan. Kalau main kekerasan terhadapnya, tentu menimbulkan antipati warga Lemkoan kepada kami, bisa jadi rakyat Lemkoan malahan bangkit membela pahlawan-pahlawannya ini. Sementara Tias yang peng melanjutkan kata-katanya yang sok pintar, Chuan Kang di satu pihak, dan Chuan Ki serta teman-temannya di pihak lain, kalian mengejar tujuan yang sama yaitu menumpas peklian HWE, tetapi karena kalian bekerja sendiri-sendiri, maka hasilnya malah kalian saling mencurigai. Mulai sekarang kita harus bersatu, menyatukan langkah menghadapi peklian HWE dan kawan-kawannya. Mampuslah kami keluh kuitek Lem dan kawan-kawannya, dalam hati. Sebaliknya Kang Leong menyambut dengan gembira, Chuan Tiya ini sungguh dicaksana. Tetapi aku juga punya maksud tujuan yang kedua, setelah yang pertama tercapai, yaitu berhasil meyakinkan Chuan Tiya bahwa warga Lemkoan yang kuakil bukanlah musuh yang harus didatangi dengan pasukan perang. Sebutkan, Chuan Kang. Ketika almarhum Komandan Bong dibunuh secara keji oleh orang-orang peklian HWE dalam kerusuhan di penjara, pasukan di Lemkoan lalu seperti anak-anak ayam kehilangan induknya. Lalu oleh rasa pengabdianku, dengan melupakan ketidakbecusanku sendiri, aku memberanikan diri memimpin pasukan agar jangan tercerai berai dan dimanfaatkan oleh bangsat-bangsat peklian HWE yang licik itu. Tapi sekarang Chuan sudah datang, rasanya aku perlu menyelenggarakan upacara serah terima pimpinan pasukan Lemkoan ke tangan Chuan, tangan yang lebih pantas. Langkah Kang Leong ini benar-benar merebut simpati Tia Xiangpeng, si orang militer yang pikirannya tidak terlalu berbelit-belit. Iya benar-benar. Terkesan bahwa Kang Leong bukannya mengangkangi kekuasaan atas pasukan Lemkoan, sebaliknya malah mengakui kekurangannya dan menyerahkan kekuasaan kepada Tia Xiangpeng tanpa diminta. Orang sebaik ini mana bisa dituduh sebagai tokoh peklian HWE, seperti yang dibisikan perwira-perwira istana ini? Tentu Tia Xiangpeng tidak tahu kalau beberapa perwira pasukan Lemkoan adalah orang-orang peklian HWE yang sudah teruji kesetiaannya. Kalau pasukan Lemkoan digabungkan dengan pasukan Tia Xiangpeng, sama artinya pasukan Tia Xiangpeng kesusupan beberapa mat-mat musuh. Ini tidak terpikir oleh Tia Xiangpeng, ia tertawa lebar menyambut maksud Kang Leong itu, Chuan Kang terlalu merendah. Tetapi berbahagialah warga Lemkoan memiliki pemimpin seperti Chuan. Baiklah, soal serah terima pasukan itu, kita adakan upacaranya secepatnya. Kang Leong memberi hormat dengan wajah berseri-seri, hari ini, bisa dibilang aku sudah tuntas menjalankan kewajiban yang ditaruh warga Lemkoan di pundaku. Sudah ku ketahui tujuan pasukan Tuan Tia tidak untuk memusuhi rakyat Lemkoan, dan Sudah ku serahkan komando pasukan Lemkoan ke tangan Tuan, meskipun upacara resminya menyusul. Chuan Tia, kalau begitu, bagaimana kalau Chuan ku undang dalam perjamuan penghormatan di balai kota nanti malam? Hampir saja kuitek Lem dan kawan-kawannya mencegah. Hadir dalam perjamuan dalam kota, berarti terpisah dari pasukannya yang ada di sisi timur Lemkoan, dan selama perpisahan itu bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Namun Tia Xiang Peng yang sudah terlanjur terbuai oleh Kang Leong itu sudah menyambutnya dengan gembira. Baik, aku pasti hadir. Tak ada jalan lain, kuitek Lem mengajukan pertanyaan tak tahu malu kepada Kang Leong, Chuan Kang, kami berempat diundang atau tidak? Dengan wajah ramah Kang Leong menjawab, Chuan Chuan juga diundang. Sebagai tanda permintaan maaf dari aku kepada Chuan Chuan untuk kesalahpahaman yang dulu. Kemudian Kang Leong berpamitan pulang dengan meninggalkan kesan amat baik di dalam diri Tia Xiang Peng. Kang Leong tidak langsung pulang ke rumahnya, melainkan langsung menyelingap ke kota Bunga Persik untuk melapor kepada Hang Pai Oke. Ia tidak perlu takut pemikul-pemikul jolinya akan membocorkan rahasia letak kota Bunga Persik karena pemikul-pemikul tandu itu pun anggota-anggota peklian HWE terpercaya. Hang Pai Oke berbesar hati mendengar laporan Kang Leong itu. Kebetulan pimpinan-pimpinan peklian HWE lainnya belum meninggalkan kota Bunga Persik karena memang ditahan di situ oleh Hang Pai Oke untuk berjaga-jaga kalau ada berita yang harus ditanggapi dengan tindakan darurat. Ternyata berita yang dibawa Kang Leong justru melegakan. Jadi anjing manju itu berhasil kau pengaruhi, saudara Kang. Betul, kakak Hang. Tetapi kita masih harus tetap mempertimbangkan Kuitek Lem dan kawan-kawannya, meskipun mereka agaknya bukanlah orang-orang yang cukup pintar untuk meyakinkan orang. Aku harus mempengaruhi Tia Siang pengperlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dengan care yang tidak menyolok. Dan ini butuh waktu. Tidak jadi soal, sahut Hang Pai Oke. Lalu katanya kepada tokoh-tokoh peklian HWE lainnya, hentikan setiap kegiatan yang bisa menimbulkan kecurigaan anjing-anjing manju itu. Biar mereka mendapat kesan palsu bahwa kita sebenarnya tidak ada di kota ini. Biar Kuitek Lem dan kawan-kawannya malu sendiri di depan Tia Siang peng. Tia Siang peng. Ternyata langkah jauh berbeda keadaannya kalau kita memiliki kekuatan gaib seperti dulu. Dengan gampang kita dapat mengirim tentara langit kepada kawanan anjing manju itu dan mereka akan terkencing-kencing ketakutan. Tidak seperti sekarang, tanpa kekuatan gaib kita harus merunduk-runduk dan mencilat anjing-anjing manju itu. Sungguh memalukan. Para arwah leluhur dinasti Beng bisa menangis meliatulah kita. Karena itu, kita harus segera memulihkan kekuatan gaib kita. Upacara pengorbanan Nona Akui ke dalam api suci hendaknya dilakukan malam nanti juga. Sebelum Xiaohok Tu berkomentar, Hang Pai Oke sudah langsung menyetujui, baik. Saudara Xiaoh, ku perintahkan malam nanti puterimu dibawa ke sini. Wajah Xiaohok Tu memucat, tetapi ia tidak punya pilihan lain kecuali mengiakannya. Sementara Kang Leong segera berpamitan meninggalkan kota Bunga Persi karena harus menyiapkan perjamuan kehormatan bagi Tia Xiangpeng. 5.000 tahil perak yang akan digunakan untuk menyenangkan Tia Xiangpeng juga sudah disiapkan, keluar dari Kaspek, klian HWS sendiri. Hang Pai Oke sendiri memerintahkan agar api suci mulai dinyalakan di depan altar. Itulah api di dalam kolam segi empat beralaskan jeruji-jeruji besi. Matahari bergeser ke langit sebelah barat, langit gelap, dan tokoh-tokoh pelian HWS siap dengan kesibukannya masing-masing. Kang Leong tidak dapat mengikuti upacara pengorbanan, sebab ia harus menjadi tuan rumah dalam perjamuan yang di-taal, bungkahan emas metu uang China pada saat itu. Selenggarakannya, warga-warga terhormat Lam Kuan juga sudah diundang, dan merekalah yang akan menjadi saksi tentang bagaimana Kang Leong Giat membasmi peklian HWS. Sementara tokoh-tokoh peklian HWS yang akan mengikuti upacara pengorbanan juga sudah berkumpul di depan altar kota Bunga Persik. Mereka tidak lagi mengenakan pakaian sehari-hari, tetapi dengan pakaian upacara khas peklian HWS. Baju belacu putih polos dengan lengan dan pundak sebelah kanan terbuka, ikat pinggang tali rami, kasut jerami. Semua memakai ikat kepala putih seperti orang berkabung, kecuali Hang Pai Oke sebagai pemimpin upacara, mengenakan ikat kepala merah yang di bagian jidatnya dibentuk bunga-bungaan kain warna merah. Siau Houtu ternyata belum datang-datang juga. Setelah ditunggu-tunggu sekian lama ternyata tidak muncul juga, orang-orang mulai curiga. Seperti biasa, Tai Yehutatlah yang mulai membakar prasangka, kita harus mencurigai kakak Siau, kesetiaannya kepada Dewa Junjungan dan kepada organisasi belakangan ini berkurang. Kakak Hang, bagaimana kalau kita kirim orang untuk menjemputnya? Seperti biasa, Hang Pai Oke langsung setuju. Ia suruh Tai Yehutat, Wikong Hwasyo dan Fwisesan untuk menjemput Siau Houtu dan putrinya, bahkan membekalinya dengan pesan yang keras, kalau saudara Siau berniat berlambat-lambat, atau bahkan membangkang, kalian kuberi wawenang untuk memaksanya dengan kekerasan. Kami paham, kakak Hang sambut Tai Yehutat bersemangat. Rasanya kedudukannya sebagai ketua cabang yang baru sudah tinggal selangkah lagi. Untuk mencapai rumah Siau Houtu dari kota Bunga Persik tidak perlu repot, tinggal melompati tembok salah satu sisi kota Bunga Persik itu sebab rumah Siau Houtu berdampingan tepat dengan rumah ibadah rahasia kaum teratai putih itu. Maka cepat saja Tai Yehutat bertiga sampai ke rumah Siau Houtu, dan cepat pula mereka kembali dengan laporan kepada Hang Pai Oke bahwa Siau Houtu dan putrinya sudah kabur. Yang ada di rumahnya cuma pelayan-pelayan yang tidak tahu apa-apa ketika ditanyai kemana perginya majikannya dan nona majikan mereka. Bukan kepala gusarnya Hang Pai Oke mendengar laporan itu. Perintahnya, cari mereka. Sampai dapat. Aku sendiri pun akan ikut keluar mencari. Dia sudah menjadi pengkhianat organisasi, kalau ditemukan juga harus diperlakukan sebagai pengkhianat. Kembali Tai Yehutat menyambut dengan bersemangat, tetapi Im Yang Kong menyela, maaf, kakak Hang. Mencari Siau Houtu berarti ada gerakan besar-besaran dari orang-orang kita di seluruh Lemkoan. Tindakan ini mengundang resiko kita akan tercium oleh para matematemancu. Bukan mustahil pasukan yang dari kanton itu juga punya banyak pengintai yang menyamar dan bercampur baur di antara orang-orang Lemkoan. Hang Pai Oke melihat peringatan itu ada benarnya, tetapi amarah dan kejengkelan lebih menguasai jiwanya. Orang-orang kita harus bekerja dengan hati-hati, terutama jangan dekat-dekat keperkemahan prajurit. Pokoknya Siau Houtu haruslah membayar mahal untuk pengkhianatannya ini. Kalau tidak dihukum, semua anggota kita akan menirunya, dan organisasi kita akan berantakan. Begitulah, malam itu selagi di balai kota berlangsung perjamuan megah untuk menyambut Tia Siang Peng, di luar balai kota orang-orang Teg. Lian Hwe mengendap-endap mencari jejak Siau Houtu, si ketua cabang yang minggat karena tidak mau menyerahkan putrinya. Karena pesan Hang Pai Oke, orang-orang yang mencari itu tidak berani dekat-dekat dengan perkemahan pasukan dari kanton, kuatir menimbulkan kecurigaan. Dan tentu saja mereka tidak menemukan Siau Houtu, sebab Siau Houtu dan putrinya justru bersembunyi di tempat gelap di dekat perkemahan tentara itu, menunggu kesempatan untuk berbuat sesuatu. Pesta di balai kota berjalan meriah, hidangannya, musiknya, penari-penarinya pilihan semua. Entah bagaimana caranya Kang Leong berhasil menyiapkan semuanya itu dalam waktu singkat. Tokoh-tokoh terhormat di Lemkoan waktu berbicara dengan Tia Siangpeng, semuanya memuji-muji Kang Leong sebagai tokoh pembasmi peklian HWS sehingga Tia Siangpeng pun semakin yakin Kang Leong bisa dijadikan kawan seperjuangan di Lemkoan itu. Yang paling menyenangkan adalah ketika di puncak acara, Kang Leong membisiki Tia Siangpeng bahwa dia sudah menyediakan selembar hui-lui, semacam cek, bernilai 500 tahil perak, sebagai tanda terima kasih warga Lemkoan atas perhatian dari pemerintah provinsi. Seperti biasa, Tia Siangpeng pura-pura menolak dulu, setelah didesak-desak barulah menerima dengan terpaksa agar warga Lemkoan sebagai pihak yang berterima kasih tidak dikecewakan. Yang mendampingi Tia Siangpeng adalah Kuitek Lem dan Tiam Gai. Kedua perwira istana ini merasa cemas kalau sampai Tia Siangpeng berhasil digenggam Kang Leong. Namun mereka belum tahu caranya menandingi siasat lihai Kang Leong itu. Menjelang tengah malam, pesta bubar. Dalam keadaan setengah mabuk sehingga untuk naik ke atas kudanya Tia Siangpeng harus dibantu Kuitek Lem. Kemudian mereka dan beberapa orang pengawal berkuda ke sebelah timur Lemkoan, keperkemahan pasukan dari kanton. Sambil kudanya berjalan perlahan, sepanjang jalan tidak henti-hentinya Tia Siangpeng memuji-muji Kang Leong yang disebutnya pemimpin sejati bagi Lemkoan. Kuitek Lem dan Tiam Gai diam saja dengan wajah cemberut. Setelah keluar dari batas kota sebelah timur, mereka masih harus berjalan ratusan langkah sebelum tiba di perkemahan. Ratusan langkah itu adalah jalanan belukar yang sepi dan gelap di pinggiran kota. Di tengah-tengah ada pos pepenjagaan yang didirikan secara darurat, obornya klap gelip terlihat dari kejauhan. Namun selagi kurang puluhan langkah dari pos pepenjagaan itu, dua sosok bayangan berdiri di tengah jalan, dalam kegelapan, menghadang rombongan orang-orang yang baru pulang pesta itu. Kuitek Lem menghentikan kudanya, dan ia juga menarik tali kekang kuda tunggangan Tia Siangpeng, sehingga kuda Tia Siangpeng juga berhenti. Kenapa berhenti tanya Tian Siangpeng? Ada orang menghadang kita. Kuitek Lem memajukan kudanya, menaruh dirinya sendiri di depan Tia Siangpeng untuk melindunginya, dengan pedang terhunus. Tia Siangpeng tidak mabuk total, mendengar itu dia lalu geragapan menghunus pedangnya yang digantungkan di pelana kudanya. Senjata andalannya, kapak ganda bertombak sudah tentu tidak dibawa-bawa dalam pesta. Kuitek Lem memajukan kudanya, menaruh dirinya sendiri di depan Tia Siangpeng untuk melindunginya, dengan pedang terhunus. Tanyanya, siapa kalian? Dalam kegelapan, dilihatnya salah satu dari dua penghadang itu memberi hormat dan menjawab dengan nada yang baik. Aku adalah Siowho Tu, ketua cabang peklian HWE di Lemkoan. Dan ini adalah puteriku, Akwui. Kuitek Lem tercengang dan bingung. Kalau orang-orang peklian HWE menghadang, mestinya mereka harus mengerahkan banyak orang, mencari tempat yang cocok, dan sikapnya juga tidak sesopan ini. Yang ini kenapa hanya dua orang, memperkenalkan diri terang-terangan, memilih tempat penghadangannya justru dekat perkemahan pasukan kanton. Saudara Tiam, tidakkah ini ganjil? Kuitek Lem bertanya kepada Tiam Gai namun tidak melepaskan pandangannya sedetik pun kepada dua bayangan di depannya itu. Tiam Gai memajukan kudanya pula berdampingan dengan Kuitek Lem. Tangannya juga sudah menggenggam senjatanya, Ruyung tujuh ruas. Jawabnya, apakah kedua orang peklian HWE ini sudah begitu mengandalkan kehebatan sihirnya, sehingga dua orang saja berani menghadang kita, dan di dekat perkemahan pasukan pula? Siowho Tu berkata, aku dan puteriku datang bukan untuk niat jahat, tetapi untuk menyerahkan diri dan mohon perlindungan. Itu diluar dugaan Kuitek Lem dan Tiam Gai. Ketua cabang peklian HWE mohon perlindungan kepada anjing-anjing mancu yang mereka kutuk dengan penuh kebencian? Kenapa mohon perlindungan? Siapa yang mengancam kalian? Orang-orang peklian HWE sendiri. Kuitek Lem dan Tiam Gai membayangkan bahwa dalam tubuh peklian HWE agaknya terjadi perpecahan. Perpecahannya cukup gawat, sampai ketua cabangnya sendiri minggat dan minta perlindungan ke pihak luar, bahkan pihak musuh. Namun Kuitek Lem dan Tiam Gai bertindak cukup hati-hati, mereka juga tidak merasa perlu minta pertimbangan kepada Tia Xiang Peng. Pertama karena optak Tia Xiang Peng sedang dalam pengaruh arak, meskipun tidak sepenuhnya. Kedua, karena Tia Xiang Peng sudah agak dipengaruhi sikap Kang Leong yang pintar mengambil hati. Ketiga, karena Kuitek Lem dan Tiam Gai bukan bawahan Tia Xiang Peng. Mereka adalah perwira-perwira dari kelompok. Prajurit istimewa yang dibawah perintah langsung Kaisar Kian Leong. Maukah kau ikut kami ke perkemahan tanya Kuitek Lem? Kami justru bersyukur kalau kami dilindungi di sana, sahut Siowoktu bersungguh-sungguh. Jalan di depan. Maka Siowoktu dan puterinya pun berjalan di depan. Mereka berjalan kaki, sedangkan Kuitek Lem dan lain-lainnya yang di belakangnya menunggang kuda. Sungguh kesombongan seorang ketua cabang peklian HWE direndahkan sedemikian rupa. Kuitek Lem diam-diam membatin, kalau bukan mengalami sesuatu yang dasyat, tidak mungkin ketua cabang ini begitu merendah. Tia Xiang Peng yang tidak sadar benar apa yang terjadi di bawah hidungnya, bertanya, Siwon Kui, ada apa ini? Seorang yang mengaku sebagai ketua cabang peklian HWE datang, katanya untuk menyerahkan diri dan memohon perlindungan kita. Bersama anak perempuannya. Tia Xiang Peng tiba-tiba terbahak-bahak dengan mulut berbawa rak, Hahaha, ternyata belum sampai sehari semalam aku datang bersama pasukanku, pihak peklian HWE sudah mendengarnya dan pecahnya linya, sampai-sampai ketua cabangnya sendiri datang menakluk. Komandan Tia, kita harus yakin benar bahwa apa yang dikatakan orang ini benar-benar tulus. Kalau dia ketua cabang peklian HWE, kenapa tidak langsung kita potong saja lehernya, dan besok kita gantung batok kepalanya di tengah kota supaya warga Lemkoan melihatnya, dan orang-orang peklian HWE menjadi gentar akan kegagahanku? Kegagahanmu gundulmu. Kui Tek Lem mengumpat dalam hati. Tetapi mulutnya menjawab lain, kalau dia menyerah, kita bisa memanfaatkan dia untuk membongkar jaringan peklian HWE yang selama ini tersembunyi rapi di Lemkoan. Baik. Tanganilah, kata Tia Siang Peng. Kui Tek Lem merasa kebetulan, kalau ia disuruh menangani sendiri si Yau Ho Tu, daripada Tia Siang. Peng yang tidak tahu apa-apa namun berlagak tahu dan ikut campur dalam pemeriksaan nanti. Mereka sudah melewati pos penjagaan, dan sampai ke perkemahan, Tia Siang Peng langsung masuk ke dalam kemarnya, setelah berpesan kepada Kui Tek Lem agar besok pagi ia diberi laporan tentang hasil pemeriksaan ketua cabang peklian HWE yang menyerah itu. Maka Siang Ho Tu dan Akui pun dibawa ke kemah tersendiri. Tidak lama kemudian dia sudah dikerumuni empat perwira istana. Kui Tek Lem, Tiam Gai, Lolem Hang dan Cutong Liang. Di bawah cahaya lampu, wajah Siang Ho Tu kelihatan lelah, seperti menahan beban amat berat di hatinya. Sikap kalah Siang Ho Tu menjadi-jadi setelah ia melihat Lolem Hang dan Cutong Liang yang sudah waras kembali, padahal sebelumnya mereka dicengkeram pengaruh sihir yang kuat dari peklian HWE. Dengan warasnya kedua perwira istana itu, Siang Ho Tu semakin yakin bahwa kerajaan sihir peklian HWE yang mencekam Lem Kuan selama bertahun-tahun, agaknya memang sedang runtuh. Runtuhnya entah oleh apa, Siang Ho Tu sendiri tidak tahu. Sihir. Metu ketiga yang selama ini menjadi kebanggaan Siang Ho Tu, juga tidak berguna lagi. Hi, bukankah kau yang dikenal sebagai tabib Siang, yang sangat dihormati warga Lem Kuan tanya Kui Tek Lem, setelah melihat jelas wajah Siang Ho Tu di bawah cahaya lilin dalam kemah. Ya, sahut Siang Ho Tu lesu, lelah. Bertahun. Tahun aku membohongi rakyat Lem Kuan. Mereka menyangka aku ahli pengobatan sejati, padahal aku hanyalah tukang sihir yang hanya mampu mengadakan penyembuhan palsu sambil menjual jiwa orang-orang itu ke neraka. Untuk permainan bohongan itu, sekian tahun aku harus mengorbankan puteriku. Sementara Lo Lem Heng pun mulai bicara, wajah orang ini rasanya sering kulihat dalam pertemuan-pertemuan peklian HWE dulu. Siang Ho Chu mengangkat wajah kuyunya menatap Lo Lem Heng, tentu saja, karena Tuan ini dulu pernah kami sihir sehingga di bawah pengaruh kami selama beberapa saat. Tentu Tuan ini tahu kalau aku bukan cuma tokoh peklian HWE, bahkan ketua cabangnya. Lo Lem Heng mengepalkan tinjunya, marah mengingat bagaimana dia untuk sementara waktu. Seperti boneka yang menurut diperintah apa saja tanpa sadar. Bahkan menurut cerita Kui Tek Lem, Lo Lem Heng pernah disuruh melawan teman-temannya sendiri di kuburan Portugis itu. Bagaimana dulu kau berhasil menyihir dan menguasai aku? Dengan sikap pasrah menerima pembalasan, Siang Ho Chu menjawab, Waktu itu kami beri dulu topeng yang sudah kami mantrai. Pribadi asing dalam topeng itu berusaha memasuki pribadimu, kalau kalian bertahan dengan pribadi kalian sendiri, maka pribadi dalam topeng itu akan mengganggu kalian dengan mimpi-mimpi buruk yang membuat kalian tidak bisa tidur dan membuat kondisi fisik dan mental kalian merosot. Lalu aku tawarkan obat melalui Tuan Oh yang tidak tahu siapa diriku sebenarnya. Tuan Kui agaknya tidak meminum obatku itu, sedang Tuan Lo meminumnya. Lo Lem Heng sudah menggeram hendak menjotos Siang Ho Chu, namun Kui Tek Lem mencegahnya, Saudara Lo, orang ini sudah mengakui kesalahannya dan bersikap jujur. Kemudian kepada Siang Ho Chu, Kui Tek Lem berkata, Sekarang, kenapa kau datangi kami dan minta perlindungan kepada kami? Siang Ho Chu menarik nafas, demi puteriku, yang selama ini sudah menderita karena ambisiku. Jelaskan. Tanpa tereng aling-aling Siang Ho Chu membeberkan semuanya. Tentang puterinya yang gila sekian tahun menjadi tumbal ilmu gaib payahnya, tetapi tiba-tiba membaik sendiri tanpa diketahui sebab-sebabnya. Tentang peklian HWE yang tiba-tiba saja lumpuh kekuatan sihirnya sehingga kemedoran, dan tentang niat mereka untuk memasukkan akui ke dalam api suci supaya pulihlah kekuatan sihir peklian HWE. Jadi kau tidak keralah kalau puterimu yang baru sembuh itu dikorbankan di api suci sehingga kau bawa puterimu berlindung kemaritanya Tiam Gai. Benar. Kau tidak ingin mendekati kami hanya untuk mencari kesempatan untuk menyihir kami, bukan tanya lo lem hong. Siang Ho Chu tertawa pahit, dulu kami bangga dengan sihir kami, kami pikir dengan itu kami bisa selesaikan segala galanya. Sampai kami tiba-tiba terbentur kenyataan bahwa sihir kami lumpuh semua, bahkan sebab-musababnya pun tidak kami ketahui. Saat ini, seandainya aku ingin menyihir seekor semut pun aku tidak yakin bisa. Kata-kata itu diucapkan dengan meyakinkan sekali. Kui Teklem kemudian berkata, kami ini perwira-perwira istana yang dekat hubungannya dengan Baginda Tian Leong. Kalau kau sungguh-sungguh mau menyadari kekeliruanmu dan meninggalkan jalan sesat peklian HWE, kami bisa memohonkan keringanan untukmu kepada Baginda sendiri. Tetapi sekarang kau pun harus membantu kami. Itu cukup adil. Pertama, kami kehilangan kakak Oh Tong pengserta Liu Yook yang kalian tawan. Siapa itu Liu Yook? Tanya lo lem hong yang memang belum pernah bertemu dengan Liu Yook. Apakah orang yang pernah dianjurkan jenderal Wan waktu hendak berangkat dari ibu kota Pak Hia dulu? Ya. Dan ketahuilah, dialah yang mematahkan pengaruh sihir peklian HWE di seluruh lem koan ini, dengan kera anehnya yang dianamakan meniup sasang kalatanduk domba dan masuk akal kalau ku katakan bahwa dia juga lah yang mematahkan pengaruh sihir atas pikiranmu saudara lo. Lo lem hong termangu-mangu, sementara si Yook Tu yang ikut mendengarkan itu juga termangu-mangu. Kemudian Pui Teklem mengulangi pertanyaannya kepada si Yook Tu, kami kehilangan kakak Oh Tong peng dan Liu Yook yang kalian tangkap. Nah, dimanakah mereka? Apakah mereka masih hidup? Mereka masih hidup, dan saat ini disemunyikan di kota Bunga Persik. Meskipun Liu Yook dalam keadaan lemah sekali, karena berhari-hari dia menolak semua makanan dan hanya minum air putih. Liu Yook ini aneh-aneh saja, pikir Kui Teklem. Tetapi tindakannya yang aneh-aneh itu menghasilkan akibat yang besar, yang sangat merugikan peklian HWE. Di mana letak kota Bunga Persik tanya Tiam Gai. Tepat di belakang rumahku, bisa dicapai lewat halaman belakang rumahku. Baik, sekarang pertanyaan kedua, salah seorang rekan kami yang bernama Pang Hui Beng, yang dulu sering menyamar sebagai tukang Mipang Sip, telah kalian santet sehingga menjadi seorang yang miring otaknya dan berkeliaran di kota Lemkoan. Sanggupkah kau mencabut pengaruh sihir atas dirinya, sehingga dia waras kembali? Xiao Ho Tu menggeleng, dulu memang aku yang menyantet dia, tetapi sekarang aku tidak bisa menarik pengaruh sihirku itu. Kalau begitu lebih baik kau mampus saja dengan beringas Loh Lam Hang hendak mencekik Xiao Ho Tu, namun lagi-lagi Tiam Gai menjagahnya. Sementara Xiao Ho Tu melanjutkan kata-katanya yang tadi, bukan karena aku tidak mau, melainkan karena aku sudah kehilangan seluruh kemampuan sihirku yang lenyap begitu saja. Lalu Pang Hui Beng kau biarkan tetap. Tenanglah, saudara lo, hibur Cu Tong Liang. Aku punya perasaan, dengan runtuhnya cengkeraman sihir pek Lian Hwe atas Lemkoan, kemungkinan. Besar Pang Hui Beng juga akan sembuh dengan sendirinya. Seperti dirimu sendiri, saudara lo, juga diriku. Loh Lam Hang agak tenang mendengar penjelasan Cu Tong Liang itu. Sambil dalam hatinya heran juga, orang macam apakah Liu Yok itu sehingga dapat menghancurkan kekuatan sihir pek Lian Hwe di seluruh kota? Puteri Xiao Ho Tu yang dari tadi diam saja, sekarang menyambut omongan Cu Tong Liang tadi, begitu juga yang kualami. bertahun-tahun terbelenggu dalam kegelapan, tahu-tahu belenggu itu lenyap sendiri. Cu Tong Liang melanjutkan pembicaraannya dengan Xiao Ho Tu, baiklah. Kami pun berharap rekan kami Pang Hui Beng itu akan mendapatkan kembali pikiran warasnya. Yang ketiga, tugas utama kami di sini adalah menemukan dan mengamankan simpanan senjata api yang dimiliki pek Lian Hwe. Apa benar kalian punya senjata-senjata api itu? Ternyata menakluknya Xiao Ho Tu ke pihak pemerintah benar-benar total, sama totalnya dengan sayangnya kepada puterinya sehinggalah dapat melakukan apapun demi puterinya. Pertanyaan Kui. Tek lem itu dijawabnya tanpa berbelit-belit sedikit pun, ya, kami punya lima ribu pucuk, lengkap dengan bubuk mesiunya dan puluhan ribu butir peluru-pelurunya karena kami punya pencetak peluru timah sendiri. Semuanya kami sembunyikan di kota Bunga Persik. Bahkan Kui Tek lem belum tanya di mana menyembunyikannya, Sia Ho Tu sudah mengaku lebih dulu. Sekarang yang keempat, kau harus menolong kami membongkar kedok pelian Hwe di seluruh lem koan. Ini pun disetujui Sia Ho Tu. Maka pemeriksaan pun selesai. Malam itu Sia Ho Tu dan puterinya diberi sebuah kemah untuk tidur. Kemah mereka dijaga para prajurit. Bahkan Kui Tek lem berempat sendiri juga sering mengontrol kemah tawanan itu, bergantian. Keesokan harinya, Kui Tek lem menceritakan kepada Tia Siang Peng tentang hasil pembicaraannya semalam dengan Sia Ho Tu. Tia Siang Peng tercengang-cengang dan tidak banyak mengomentarinya. Ketika mereka sedang berbicara, seorang prajurit melapor bahwa Kang Leong datang ke perkemahan dan ingin bertemu. Tia Siang Peng menyuruh pengawalnya agar membawa Kang Leong masuk. Sementara keempat perwira istana diam-diam membatin, Kang Leong, inilah saatnya kau seperti ikan yang masuk ke dalam jaring. Bukan saja ke dalam jaring, bahkan langsung ke wajan penggorengan. Kui Tek lem lalu memisiki Tiam Gai, bawalah Sia Ho Tu kemari dan semunyikan di samping kemah. Nanti kalau Kang Leong sedang bersandiwara dalam kemah ini, pertemukan dia dengan Sia Ho Tu, biar kaget dan terlucuti kedoknya di depan Tia Siang Peng. Tiam Gai mengangguk dan keluar dari kemah, Tia Siang Peng tidak dapat melarangnya karena perwira-perwira istana itu memang bukan bawahannya. Kemudian Pui Tek lem berkata kepada Tia Siang Peng, Komandan Tia, sebentar lagi komandan akan melihat siapa Kang Leong yang sebenarnya dibalik keliayanya bersandiwara. Dia akan kupertemukan mendadak dengan ketua cabang peklian HWE yang memelot kepada kita, dan perhatikan reaksinya. Tia Siang Peng tidak menjawab. Kurang senang hatinya, sebab bagaimanapun juga Kang Leong lah yang semalam menambah isi kantongnya dengan huilwi senilai 500 tahil perak. Tetapi kalau benar terbukti Kang Leong adalah tokoh peklian HWE, Tia Siang Peng tidak berani bertentangan dengan para perwira istana ini, kuatir kalau dilaporkan kepada kaisar dan kepalanya bisa protol dua. Kang Leong masuk dengan wajah berseri-seri, diikuti pengiring-pengiring yang semuanya membawa nampan dengan sesuatu yang menonjol di bawah tutup-tutup nampan itu. Tentu hadiah-hadiah yang mahal-mahal. Kata Kang Leong, Selamat pagi, Cuan Komandan dan Tuan Tuan Perwira dari Pak Hia, semalam banyak tamu undangan yang menyesal tidak dapat memberikan cenderamatu bagi Tuan Tuan, karena undangan yang ku sebarkan memang begitu mendadak. Sekarang, para warga terhormat Lemkoan itu lagi-lagi mengutus aku untuk menyampaikan penghormatan kepada Tuan Tuan. Dua dicopot, dipenggal. Lalu dengan tangannya sendiri Kang Leong membuka tutup nampan-nampan itu, ternyata benda-benda di atas nampan itu adalah benda-benda mahal semuanya. Ada sepasang kuda dari batu giyok hijau, pedupaan kaki tiga dari emas dengan ukiran-ukiran indah dan permata-permata menghiasinya, gulungan lukisan kuno yang tak ternilai harganya. Tias yang peng sudah hampir meneteskan air liurnya melihat semuanya itu, maka Kui Teg Lem tidak membiarkannya lebih lama lagi. Katanya, Chuan Kang ternyata begini baik hati, ini tak sanggup kami balas. Oh iya, semalam ada kenalan lama yang ingin menemui Tuan. Siapa tanya Kang Leong yang belum punya dugaan tentang siapa-siapa. Kui Teg Lem berkata ke arah luar tenda, Saudara Tiam, coba antar kenalan lama Tuan Kang ini masuk. Tirai tenda tersingkap dan Tiam Gai melangkah masuk bersama Xiao Ho Chu. Melihat ini, wajah Kang Leong berubah hebat. Ia sudah mendengar kalau Xiao Ho Chu ningat karena tidak kerela menyerahkan puterinya dijadikan korban di Api suci, namun menurut perkiraan tokoh-tokoh peklian HW termasuk Kang Leong, tentunya Xiao Ho Chu dan puterinya kabur jauh-jauh dari Lemkoan. Mungkin naik perau ke Makawa atau Kanton, atau ke tempat yang lebih jauh lagi di mana pengaruh peklian HW tidak ada. Ternyata malah Xiao Ho Chu muncul di tempat ini, di antara perkemahan Manchu. Kang Leong memang tidak siap. Kalau sebelumnya ia mampu bersandiwara demikian hebat sehingga mengecoh Tia Xiang Peng, sekarang dia seperti pemain sandiwara yang kelupaan dialog hapalannya di depan penonton. Bahkan oleh dorongan perasaannya yang mendadak, ia menuding Xiao Ho Chu dan berkata sengit. Penghia. Tanda petik. Baru setengah kata, Kang Leong sadar perkataan itu bisa membuka kedoknya sendiri, maka buru-buru perkataannya dihentikan, namun yang setengah patah kata itu sudah terlanjur didengar semua orang di kemah itu. Termasuk Tia Xiang Peng. Sambil tersenyum Kui Tek Lam bertanya, Chuan Kang, kenapa tidak Chuan selesaikan perkataan Chuan tadi? Geragapan dan kacau Kang Leong memperbaiki kesalahannya, tadi, aku kira, seseorang yang pernah menjadi penjahat di Lemkoan, jadi aku, aku hampir mendampratnya. Wajahnya mirip sekali, maaf, maaf. Kui Tek Lam tertawa, Chuan Xiao, kenal orang ini sekali membelot, Xiao Ho Chu tidak setengah. Setengah, jawabannya lancar. Ya, dia bawahanku dalam peklian HWE. Namanya Kang Leong, kedudukannya baru saja naik dari perwira kipas putih keempat menjadi perwira kipas putih ketiga menggantikan NIO in HWE. Wajah Kang Leong berubah-ubah, sebentar pucat pasi dan sebentar merah padam sampai hampir umu. Bibirnya gemetar dan bergerak-gerak namun tidak mengeluarkan sepatah katapun. Kui Tek Lam tidak ingin bertele-tele, katanya kepada Tia Xiang Peng, Komandan Tia, kami ditugasi langsung oleh Seri Baginda untuk mematahkan kekuatan peklian HWE di tempat ini. Sekarang kami akan menjalankan tugas ini. Tanda petik. Tia Xiang Peng tentu saja tidak punya nyali untuk membatalkan tugas yang dari Kaisar sendiri. Tapi dia pun merasa sayang kepada hadiah-hadiah yang bagus-bagus yang dibawa Kang Leong, maka dia pun mengeluarkan perintah tambahan, sita barang-barang itu. Sementara Kui Tek Lam dan kawan-kawannya lebih menggubris Kang Leong si pentolan peklian HWE. Kata Kui Tek Lam, Chuan Kang, kau mau langsung menyerah saja agar tidak buang waktu dan tenaga, atau ingin coba-coba melawan, barangkali mengadu untung, siapa tahu bisa kabur dari sini? Atau ingin mencoba ilmu gaibmu? Tawaran Kui Tek Lam itu sesungguhnya merupakan ejekan semuanya. Soal perkelahian secara fisik, jelas Kang Leong jauh di bawah Kui Tek Lam, takkan sanggup ia bertahan sepuluh gebrakan. Dalam soal ilmu gaib, pihak peklian HWE juga sedang kebuakan karena kehebatan ilmu-ilmu mereka secara misterius amblas entah kemana. Kang Leong mengertakan giginya, namun akal sehatnya masih memperingatkan bahwa tindak emosional tetap tidak menguntungkannya. Maka dia pun berkata dengan lesu, aku menyerah. Tia siang pengkurang yakin kalau perintahnya yang pertama tadi didengar, karena sedang ribut. Maka ia ulangi lagi dengan suara lebih keras, sita barang-barang itu. Kang Leong mencibir mengejek, sementara Kui Tek Lam dan teman-temannya cuma menarik nafas melihat kelakuan Tia siang peng itu. Kang Leong pun ditangkap, Kui Tek Lam dan teman-temannya berunding cepat, tindakan apa yang harus dilakukan. Kuasai pasukan di Lam Kuan kata Tiam Gai. Jangan sampai kalah cepat dari tokoh-tokoh peklian HWE. Komandan Tia, bagaimana kalau seribu prajuritmu dibawa oleh saudara Tiam untuk memasuki Lam Kuan dan mengambil alih tangsi tiga tentara? Tia siang pengketika itu sedang sibuk mengelus-elus sambil terkagum-kagum atas sepasang kuda dari batu giyok hijau yang luar biasa. Sebagian besar pikirannya sudah tidak pada tugasnya lagi, melainkan membayangkan bagaimana ia hendak memajang barang-barang itu di ruang tamunya di kanton. Tiga markas, barak. Pertanyaan Kuitek Lam yang mendadak itu dijawabnya asal-asalan saja. Ya, bawa saja. Bawa saja. Tiam Gai diam-diam membatin, tapi at orang ini kadang-kadang ada seginya yang menguntungkan juga. Semuanya jadi serba cepat dan tidak berbelit-belit. Tiam Gai sendiri segera berangkat bersama seribu prajurit kanton untuk mengambil alih komando atas pasukan Lemkoan. Bendera-bendera Ditsangdi dibawa dalam barisan, diiringi suara genderang, untuk menambah kewibawaan dan diharapkan pasukan Lemkoan akan dapat diambil alih tanpa kekerasan.